Intro Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga membantah kabar yang menyebutkan Piala Dunia U20 bakal diselenggarakan di Peru. Arya menjelaskan belum ada surat resmi dari FIFA mengenai pembatalan drawing Piala Dunia U20, apalagi pengurungan niat menggelar Piala Dunia di Indonesia. Saya pastikan itu salah informasinya, karena surat untuk drawing saja pembatalannya belum dikirim. Dan sampai saat ini, 30 orang FIFA itu tim teknisnya masih menginfeksi stadion di Indonesia. Jadi kalau dikatakan sudah batal, ada suratnya, pasti mereka sudah pulang semuanya. Kabar mengenai pelaksanaan Piala Dunia U20 yang dipindah ke Peru dikemukakan Yesayas Octavianus pada minggu 26 Maret. Yesayas mengklaim FIFA sudah menyurati pemerintah Indonesia dan menegaskan Piala Dunia U20 bakal digelar di Peru. Hingga saat ini, Arya menjelaskan PSSI masih terus berusaha melakukan lobby ke FIFA agar Piala Dunia tetap terselenggara di Indonesia. Saya pastikan soal kepindahan itu tidak benar. Kita ngomongnya bisa saja itu urusan FIFA. Sampai hari ini, surat FIFA belum ada, drawing aja belum ada, tuntasnya. FIFA dinilai tidak memiliki dasar untuk mengganjar sanksi kepada Indonesia jika gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu diungkapkan ex-direktur kompetisi PSSI Efraim Ferdinand. Sebagaimana diketahui, Indonesia tengah terancam gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tentu patut disayangkan sebab persiapan turnamen tersebut memakan waktu dan menelan biaya hingga triliunan rupiah. Sejumlah sanksi hingga denda disebut menanti Indonesia. Hal itu bahkan sempat diungkapkan oleh jurnalis internasional Gianluca Di Marzio. Indonesia kini menghadapi denda yang sangat tinggi bahkan dilarang mengikuti turnamen FIFA selama beberapa tahun, ungkap Di Marzio. Namun, Efraim memiliki pandangan lain. Menurutnya, FIFA tidak memiliki dasar untuk memberikan sanksi karena pembatalan tuan rumah Piala Dunia bukan suatu bentuk pelanggaran. Kalau sanksi, saya rasa tidak ada dasarnya karena tidak ada apapun yang kita langgar. Kalau menurut saya, karena kita tidak melanggar apapun dalam hal persepak bolaan, Indonesia hanya tidak mau menerima salah satu peserta saja. Jadi, tidak ada dasar untuk FIFA ngasih sanksi ke kita hanya karena kita menolak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kan alasannya bisa diterima, yaitu tidak ada hubungan diplomatis antar negara. Memang mungkin baru Indonesia yang berani melakukan hal tersebut. Efraim pun memandang penolakan Israel U20 sama halnya dengan situasi tidak aman suatu negara, seperti kericuhan atau bencana. Namun, kendati tidak terkena sanksi FIFA, Indonesia bisa terkena dampak buruk, yaitu kehilangan kepercayaan dari dunia internasional untuk menggelar event tuntasnya. Masa depan Luis Mia di Persibandung memang belum pasti. Kepastian itu bakal terjawab saat Liga 1 berakhir. Legenda Persibandung menilai PT Persibandung harus memperpanjang kontrak Luis Mia. Sempat muncul soal sinyal perpisahan Luis Mia, namun manajemen memastikan kepastian kontraknya bakal terjadi usai Liga 1 musim ini berakhir. Persib ingin fokus menyelesaikan Liga 1 dengan hasil terbaik. Legenda Persibandung Yudi Guntara menilai Luis Mia sejatinya telah menunjukkan kualitasnya. Salah satunya dengan pernah mencatatkan rekor 15 laga tanpa kekalahan. Selain itu, Luis Mia berjuang membawa Persib bersaing di posisi atas, meski mengawalinya dari dasar kelas men. Awalnya di lima pertandingan awal itu, Persib terpuruk. Kemudian dipegang Luis Mia dan Coach Mia dengan cepat menilai karakter pemain Persib, sampai akhirnya mencatatkan rekor tak terkalahkan 15 pertandingan. Yudi menjelaskan alasan lainnya manajemen tidak punya masalah finansial dengan Luis Mia. Soal materi tidak ada masalah, bagi Persib, menggaji Luis Mia itu tidak ada masalah. Karena walau bagaimanapun prestasi Luis Mia ini menurut saya luar biasa. Yudi mengaku kagum dengan Luis Mia sebab ia mampu membawa Persib hingga peringkat 2 dengan pemain warisan Robert Albert. Pemain yang bermain saat ini adalah bukan pilihan Luis Mia. Tapi Persib bisa menjadi peringkat kedua. Itu yang menjadi alasan saya Luis Mia harus dipertahankan tuntasnya.